Info terkini, belum lama setelah dikebumen, Oknum Ormas PP Pemuda Pancasila membuat masalah lagi. Dan gak butuh waktu lama dulur PSHT langsung bertindak. Dan ujungnya pasti meminta maaf. Tapi, bukan yang bersangkutan langsung yang meminta maaf. Sekretaris Umum PAC Pemuda Pancasila, Kecamatan Margasi menyampaikan permohon maaf terhadap PSHT atas kekuatan Oknum anggota Pemuda Pancasila, Kecamatan Margasi yang telah mengeluarkan perkataan ataupun hinaan terhadap PSHT. Di mana anggota ataupun Oknum tersebut kami siap atas permintaan PSHT untuk dihadirkan atau didatangkan mengklarifikasi atas perbuatan yang dilakukan, penghinaan yang telah dilakukan terhadap PSHT. Selanjutnya, untuk anggota kami yang belum bisa mengklarifikasi hal-hal yang berkenaan dengan ini, dimohon sabar, karena kami akan siap mendatangkan oknum anggota kita sendiri. Kemudian, saya mengucapkan terima kasih kepada Polsek Margasi, khususnya Pak Kapolsek Margasi yang telah menjembatan kami, atau menjembatan kami, pertumbuhan untuk silatuh kami dengan PSHT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!